Hai generasi-generasi muda Indonesia, hari ini saya akan mengajak kalian mengenal sejarah batik di kota Benyunga. So, ayo kita mengenal batik lebih dekat. Batik berasal dari dua bahasa Jawa, amba yang berhasil menulis, sedangkan titik berhasil kumpulan-kumpulan titik. Batik secara histori berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad 17, yang ditulis dan dilukis pada daun lantar. Saat itu motif pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun seiring berkembangnya zaman, motif seperti awan, relif candi, dan wayang beber mulai bermunculan seperti yang kita kenal sekarang ini. UNESCO sendiri telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bundawi sejak 2 Oktober 2009. United National Education Scientific and Culture Organization atau yang kita kenal UNESCO cuma tanggal 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia. Tanggal itu juga yang dibakai oleh Indonesia sebagai hari batik nasional. Batik dikenal sejak kejaman Majapahe dan masa penyebaran di selama. Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahe dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan, perkembangan batik banyak dilakukan pada masa kerajaan-kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Kemudian oleh para pengikutnya, batik dibawa keluar keraton dan berkembang di masyarakat hingga sekarang. Nah guys, untuk tahu lebih lanjut, yuk mari kita tanya ke narasumber. Itu pertama memang untuk melestarikan budaya di Banyu Mas, khususnya batik. Kalau dari keluarga memang udah jiwanya jiwa seni, dulu kan awal mulanya itu dari background, background foto. Kemudian Pak Anto coba mulai di batik dan malah yang lebih terkenal sekarang batiknya, batik Banyu Mas. Perkembangan batik di Banyu Mas cukup baik ya, sekarang juga udah mulai modern dari motif, warna, terus juga model baju, juga udah mengikuti perkembangan zaman. Jadi gak kesalnya pakai batik untuk acara resmi aja, untuk keseharian gitu juga udah sering dipakai. Kalau pakemnya Banyu Mas untuk motif sendiri itu rempah-rempah, mulai dari jayan, lumbun, terus juga ada bunga-bunga. Kalau motif hewannya juga ada motif ikan, motif burung. Kalau dasarnya, pakemnya itu dasar hitam, kombinasi coklat. Cuma sekarang juga udah variasi, warnanya udah berani warna cerah-cerah. Contoh beberapa motif khas Banyu Mas. Untuk yang pertama, ini warna pakem Banyu Mas kayak gini, hitam coklat. Ini motifnya motif menduan, jadi dalam satu kain ini tuh ada aneka bahan dasar untuk membuat menduan. Terus yang kedua, ini ada motif kebonan. Ini semua rempah-rempah, jadi ada di dalam kain ini, ada mulai dari jayan, teruntum, daun talas juga ada. Terus yang ketiga, ini motif pering sedapur. Ini juga salah satu motif khasnya Banyu Mas. Ada motif manggarnya juga bunga kelapa. Kalau batik itu kan ada tiga macam, pertama ada yang cap. Jadi kalau cap itu dari kain nori putih biasa, dicap pake alat. Terus yang kedua, ada batik kombinasi tulis. Itu polanya udah ada, jadi kain mentahnya udah ada perintingan, tinggal pembatiknya diisi. Terus yang terakhir, ada batik full tulis. Ini full dari kain mauri putih biasa, desainnya pola manual, pake tangan. Terus habis itu tinggal dipatik. Setelah dipatik, tinggal diproses pewarnaan. Terus yang terakhir, finishing. Finishingnya itu jadi nanti kain direbus dengan pewarna, terus habis itu tinggal dijemur. Kebudayaan sangat terhubungannya dengan masyarakat. Karena kebudayaan merupakan sarana hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan digunakan sebagai sumber pemikiran untuk mengembangkan suatu desain grafetik. Adalah salah satu wucud desain grafis yang dapat kita nikmatin sendiri. Nah guys, seperti itulah sedikit sejarah dan kemampat di Indonesia. Semoga bermanfaat. Hai generasi-generasi muda Indonesia. Hari ini saya akan mengajak ah. Pada awalnya hanya dibuat. Sinik banget coy. Batik digunakan sejak jaman soal-soal. Oleh para pengikutnya kemudian batik dibawah keluar oleh keraton? Agak. Oleh para pengikutnya kemudian. Oleh para pengikutnya kemudian batik dibawah keluar oleh keraton? Apa ya? Kemudian batik dibawah keluar oleh para pengikutnya? Aksion! Hai guys, sedikit luar. Hai guys, sedikit luar. Hai guys, sedikit luar. Terima kasih telah menonton!